Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparikrap Sandiagauno mengunjungi sejumlah objek wisata di wilayah Pulau Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung. Kunjungan dilakukan selain memastikan kebenaran, pulau ini dikunjungi hingga 3.000 wisatawan saat hari libur, utamanya wisatawan mancanegara. Ia juga ingin memastikan kondisi objek wisata yang sudah dikenal mendunia seperti Klingking Beach, Broken Beach, dan sejumlah objek wisata lainnya di Nusa Penida. Menparikrap mengatakan kunjungan wisata tidak saja karena keindahan alam dan budayanya, akan tetapi juga sambutan dan keramah tamahan orang Indonesia. Untuk itu, Menteri mengajak tidak ada perbedaan antara wisatawan asing dan wisatawan Nusantara. Karena wisatawan Nusantara saat ini pergerakan melebihi target, yakni 550 juta. Sekali lagi saya secara tegas perintahkan untuk kita memberikan persamaan perlakuan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara dan beri pelayanan yang terbaik demi citra Bali, citra Indonesia sebagai negara yang sangat aman, nyaman, dan menyenangkan untuk berusaha. Sementara itu Bupati Kelungkung Nyoman Suwirta mengatakan saat ini kunjungan wisatawan 2-3 ribu per hari, di mana jumlah ini terbilang sangat banyak, walaupun masih jauh dari sebelum pandemi yang mencapai 7 ribu perharinya. Jadi saya lihat pemulihan pariwisata itu terutama dari segi kunjungan sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali, tetapi di satu sisi infrastruktur kita masih belum bisa mengikuti walaupun sudah bergerak, tapi kecepatannya lebih cepat pertemuan pariwisata. Nah tentu tadi dengan kunjungan Pak Menteri, itu kita berangkat bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi pemerintah pusatnya yang kita minta tolong untuk sikap mengalami pusat pulau terlaluan. Dengan 8 konsternasi kita yang harus mengalami tadi, yang tentunya harus menjadi tanggung jawab, menjadi kewajiban daripada kemenerian, termasuk juga pemerintah pusat ternama Pak Presiden, karena itu merupakan pulau terluar. Bupati juga mengakui pembangunan infrastruktur kalah jauh dibanding pertumbuhan pariwisata di pulau ini, sehingga pihaknya meminta pemerintah pusat membantu pembangunan infrastruktur.